Intro Masih di Gelis, Liz cantik para wanita dan Agia masih ngebahas soal mata panda nih Gelis Terkadang aku pun sering banget ya kena mata panda ini karena kayak capek banget Dan faktor penyebab mata panda juga ternyata bisa jadi karena kamu stress Gelis Nah gimana sih cara menghilangkannya sebenernya memang tadi Agia udah sebutin ya Kayak pola hidup yang sehat, makan yang teratur, terus makan sayur-sayuran, olahraga yang teratur Dan tentunya kamu harus sering mengkompres mata kamu ini untuk menenangkan mata kamu Gelis Nah bahan apa aja sih yang bisa kamu gunakan untuk mengkompres mata kamu? Kali ini Agia bakal bahas jadi tetap di Gelis, Liz cantik para wanita Banyak sekali cara untuk menghilangkan kantung mata atau mata panda kamu loh Gelis Dan salah satunya dengan mengkompres mata kamu dengan menggunakan bahan alami Menggunakan bahan alami ini sangat aman untuk dompet kamu karena harganya yang sangat murah Jika dibandingkan dengan perawatan-perawatan lainnya Untuk mengkompres mata, yang pertama kamu bisa menggunakan es batu Setelah diteliti para ahli, penggunaan es untuk mengkompres memberikan kesegaran bagi kulit Dan dapat digunakan untuk menghilangkan mata panda Caranya, siapkan beberapa potong es batu Masukkan dalam waslap Tempelkan waslap pada mata Dan biarkan selama 15 menit Rasakan sensasi dingin yang menyegarkan pada mata Selanjutnya, menggunakan kentang Penggunaan masker kentang selain untuk menghilangkan mata panda Kentang ini mampu menghilangkan kerutan-kerutan halus pada daerah mata Caranya, kupas satu buah kentang kemudian haluskan Gunakan waslap untuk memungkus masker kentang Tempelkan waslap pada daerah sekitar mata Biarkan selama 20 menit Lakukan sebelum tidur dan saat bangun pagi Selanjutnya, menggunakan bengkuang Banyak sekali manfaat bengkuang ini untuk wajah Dan salah satunya untuk menghilangkan mata panda kamu gelis Caranya, haluskan buah bengkuang yang telah dikupas bersih Bungkus masker bengkuang dengan waslap Tempelkan waslap ini pada area mata Sensasi dingin dari bengkuang akan menyegarkan kembali area di sekitar mata kamu Sehingga mata akan terasa lebih segar saat melihat Nah, bahan alami selanjutnya yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan mata panda kamu adalah dengan kantung teh Kamu bisa menggunakan kantung teh yang sudah digunakan Selain mengandung zat nanin yang berguna untuk mengecelkan pori-pori dan mengecelkan kulit secara alami Teh juga sangat ampuh untuk menghilangkan mata panda kamu Caranya, siapkan dua buah kantung teh Celupkan kantung teh pada air es Gunakan kantung teh untuk menutup area mata dan biarkan selama 20 menit Selanjutnya, irisan mentimun Buah mentimun merupakan buah yang mengandung banyak air Cara yang satu ini pastinya sudah banyak dipraktekan Dan memang sudah terbukti keampuhannya untuk menghilangkan mata panda Caranya, potong mentimun berbentuk bulat Usahakan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Tempelkan irisan mentimun pada mata Paling enak dengan posisi tidur Biarkan selama 30 menit untuk menyegarkan mata kamu Selain mentimun, kamu juga bisa menggunakan irisan tomat Dan cara ini sama mudahnya seperti kamu menggunakan mentimun Caranya, potong tomat yang sudah disiapkan Kemudian tempelkan pada area mata Biarkan selama 30 menit agar sensasi dingin dari mentimun menyegarkan mata dan meredakan lebam hitam kantung mata Cara terakhir adalah mengkompres mata kamu dengan menggunakan sendok dingin Cara ini adalah yang cukup efektif dan seringkali digunakan untuk mengatasi mata panda Cara melakukannya pun sangat mudah loh Gelis Siapkan sendok makan, pastikan sendok tersebut bersih ya Rendam sendok dalam air es selama kurang lebih 15 menit Tempelkan ke area mata hingga rasa dinginnya habis Nah itu dia beberapa tips untuk menghilangkan mata panda kamu Cara tersebut memang harus rutin dilakukan agar mata panda kamu benar-benar hilang Selamat mencoba gelis Nah itu dia gelis beberapa tips buat kamu yang ingin mengkompres mata kamu dengan menggunakan bahan-bahan alami Murah banget bisa kamu gunakan di rumah Tinggal buka kulkas langsung dapetin bahan-bahan yang kamu perlukan gelis ya Nah tapi selain mengkompres mata kamu Kamu pun butuh memijat bagian bawah mata kamu Ini tujuannya untuk menenangkan mata kamu dan stres pada mata yang mungkin capek banget nih Seharian udah kerja di depan komputer atau main handphone Nah sekarang kamu harus melakukan pemijatan pada bagian mata kamu Tapi melakukan pemijatan mata pada kamu ini memang harus lebih hati-hati Harus dilakukan perlahan Kalau kamu penasaran kayak gimana sih cara pemijatan di bagian bawah mata kamu Kali ini Agia bakal bahas jadi tetap di gelis list cantik para wanita Selain melakukan kompres untuk menghilangkan mata panda Kamu juga harus melakukan pemijatan pada bagian mata kamu gelis Tujuan dari pemijatan pada bagian mata ini bertujuan untuk menenangkan mata kamu yang lelah Dan tentunya untuk menghilangkan kantung mata dan lingkaran hitam pada bagian bawah mata kamu Nah ini dia tahapan untuk melakukan pemijatan mata atau eye massage yang dikutip dari secangkirterapi.com Tahap yang pertama gunakan jari manis dan mulai pada bagian sudut dalam mata Beri tekanan perlahan dan pindahkan jari ke arah luar mata hingga kembali ke dalam Lakukan selama 1 menit setiap malam hari Teknik ini mampu membantu memperlancar sirkulasi darah di area mata Tahap yang kedua gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk melakukan teknik ini Berbeda dengan teknik lainnya, teknik pijat kali ini dilakukan dengan gerakan mencubit Mulai dari bagian bawah mata dan dilanjutkan ke arah bagian luar mata Jika area kelopak mata juga terlihat membengkak Kamu bisa melakukan teknik yang sama namun dengan mata yang tertutup Lakukan berulang selama 1 menit Teknik ini sangat bagus untuk kamu yang mempunyai kantung mata Tahap ketiga, letakkan jari telunjuk di antara kedua alis Area ini merupakan titik akupresur yang tepat untuk melakukan pemijatan Mulai buat gerakan melingkar dalam area tersebut selama 1 menit Gerakan pijatan ini mampu membantu mengurangi kerutan pada area dahi Tahap keempat, teknik selanjutnya Letakkan jari telunjuk di kedua ujung luar mata Kemudian buat gerakan melingkar keluar dengan sedikit tekanan Gerakan ini mampu membantu memperhalus tampilan kerutan dan garis halus di area mata tersebut Tahap kelima, pertama-tama tutup kedua matamu untuk melakukan gerakan pijatan ini Gunakan jari tengah dan mulai beri pijatan pada area tulang alis mengarah ke tulang hidung Lakukan gerakan ini 8-10 kali Tahap keenam, gunakan jari telunjuk mengingat jari ini memiliki tekanan yang paling besar di antara jari lainnya Letakkan jari telunjuk pada bagian ujung alis tepat di bagian tulang Beri tekanan pada area tersebut sambil menghitung sampai 3 Lakukan hal yang sama pada bagian pelipis Tahap ketujuh, dengan menggunakan ibu jari, perlahan tekan area sudut dalam mata pada bagian lipatan mata Tekan perlahan dan lepaskan Pulangi gerakan ini sampai 5 kali Gerakan ini juga bisa kamu lakukan saat mandi dengan air hangat di bawah shower untuk mengurangi kantong mata Tahap kedelapan, teknik yang terakhir bisa kamu lakukan dengan menggunakan jari tengah Beri sedikit tekanan sambil menggerakkan jari tersebut dengan gerakan atas-bawah Lakukan gerakan ini selama 1 menit Nah, gimana gelis? Gampang kan? Memijat mata ini sangat cocok buat kamu yang terlalu sering berhadapan dengan komputer dan terlalu sering main gadget Jadi, selamat mencoba ya gelis! Setelah ini kita akan membahas bagaimana cara menyamarkan mata panda dengan menggunakan makeup Jadi, tetap di gelis, lis cantik para wanita I-Channel Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!